Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Erin Gemini Nah, di kesempatan kali ini aku mau bikin kue leker teflon Rasa dari kue leker ini bener-bener gurih, renyah dan enak banget Cara membuatnya juga sangat simpel, praktis dan mudah ya Kue leker ini kalau dibuat ide jualan ataupun dibuat ide bisnis ini juga sangat cocok dan pas Oh ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya langsung saja ikuti videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu ya, 2 sendok makan tepung terigu, aku pakai pro sedang 4 sendok makan tepung maizena, 10 sendok makan tepung beras, 6-7 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 1 sendok makan susu bubuk Misalkan kalian tidak pakai itu juga boleh ya, bisa disekip Setengah sendok teh baking powder dan juga sejumput garam Lalu yang terakhir kita siapkan juga 200 ml air matang Langkah selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu Untuk tepung terigunya aku pakai pro sedang ya, atau segitiga biru 4 sendok makan tepung maizena 10 sendok makan tepung beras 6-7 sendok makan gula pasir Jadi untuk takaran gulanya bisa disesuaikan selera saja ya Lalu sejumput garam Setengah sendok teh baking powder Dan 1 sendok makan susu bubuk Aku pakai susu denko Misalkan kalian tidak pakai itu juga boleh, bisa disekip Setelah kita masukkan semua bahan kering Kemudian kita adu-adu sampai semuanya itu tercampur rata Kalau sudah rata seperti ini Sekarang kita tambahkan 200 ml air matang Kita masukkan per tahap ya Kemudian kita adu-adu sampai rata Oh ya, kita adu-adu terus sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata ya Dan juga kita adu-adu sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau menggrindil Lalu langkah berikutnya kita tambahkan atau kita pecahkan 1 butir telur Lalu kita adu-adu kembali adonan Nah, kira-kira seperti ini ya Bentuk adonannya tidak terlalu kental Jadi pastikan adonannya itu encer Karena kalau encer seperti ini Ini nanti hasilnya benar-benar gurih dan renyah Dan misalkan adonannya itu terlalu kental Nanti hasilnya itu tidak terlalu gurih ya Jadi kalian bisa menambahkan air Jika adonannya itu terlalu kental Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Dan kita siapkan untuk toppingnya Di sini aku sudah siapkan keju Ini sudah aku parut Lalu kita siapkan juga mesis coklat secukupnya Atau kalian juga bisa memakai topping apa aja ya Jadi sesuai selera Langkah berikutnya kita siapkan teflon Kita pastikan teflonnya itu sudah benar-benar panas Oh ya, kita gunakan api sedang saat menuang adonan nanti Sekarang kita ambil 1 sendok sayur Kemudian kita tuang ke dalam teflon Lalu kita ratakan dengan cara digoyangkan Atau kita putarkan teflon seperti ini Kita ratakan sampai menipis Jika adonannya itu ada lubang-lubang seperti ini Kita tutup ya dengan adonan Nah, setelah kita tuang adonan Kemudian kita kecilkan api Kita gunakan api yang paling kecil Supaya nanti kue legernya itu tidak mudah kosong Lalu kita tambahkan keju secukupnya Dan juga mesis coklat secukupnya Setelah kita beri topping Kemudian kita tunggu sampai permukaan yang bawah itu kering Atau warnanya itu kecoklatan Setelah kita tunggu beberapa menit Sekarang kita pastikan adonan yang bawah itu sudah kering Misalkan menurut kalian itu sudah kering dan juga sudah kecoklatan Sekarang kita lipat adonan ya Kita lipat pelan-pelan aja Supaya nanti hasilnya itu tidak hancur Nah, kita lipat kembali ya Kita lipat seperti ini Kemudian kita tunggu sampai adonannya itu benar-benar kering Setelah kering dan juga matang Sekarang kita angkat dan kita sisihkan Untuk langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama Dan kita lakukan proses sampai selesai Atau sampai adonannya itu habis ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia kue leker teflonnya sudah jadi Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah banget kan Satu adonan sudah menghasilkan kue leker sebanyak ini Kue leker ini sangat cocok banget dibuat ide jualan ataupun dibuat ide bisnis di rumah Ataupun dibuat cemilan sehari-hari ini juga sangat cocok dan pas Sekarang kita coba dulu ya Bismillah, mari makan Oh ya, ini aku kasih susu kental manis coklat Hmm, rasanya itu benar-benar enak, renyah dan gurih banget Semoga resep saya bermanfaat Dan seperti biasa, jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe Terima kasih